Ya, pembinaan pemerintah pesantren Al Zaitun, Panjir Gumilang, hari ini menjalani sidang perdana atas kasus dugaan penistaan agama. Dan untuk mengatakan informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Toy Skandar di pengadilan negeri Indramayu, Jawa Barat, melalui sambungan sum. Ya, selamat pagi Toy Skandar. Bagaimana keadaan di tempat Anda melaporkan saat ini? Apakah sidang telah dimulai? Ya, baik Camar dan pemerintah jelang sidang perdana kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Panjir Gumilang, pimpinan pemerintah pesantren Al Zaitun di pengadilan negeri Indramayu, Jawa Barat, terapu pagi ini. Mulai akan rencananya pada pukul jam 9 pagi ini akan dilakukan sidang perdana yang dilakukan oleh penistaan agama oleh Panjir Gumilang tersebut. Dalam pengamanan sidang perdana, Panjir Gumilang, pihak kepolisian, Polres Indramayu menerjunkan ratusan petugas gabungan dari unsur TNI dan Polres sendiri. Pengamanan ekstra ketat terlihat di pengadilan negeri Indramayu yang menjadi salah satu sidang perdanaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panjir Gumilang tersebut. Baik sebanyak ratusan personil gabungan, TNI dan Polri juga bersantar lengkap di segala guna untuk menjalankan sidang tersebut. Tidak hanya di dalam ruang sidang, pengamanan juga di titik di sekitar jalan Sudirman, kota Indramayu juga itu. Pengamanan khusus juga diterjunkan seperti petugas keamanan yang bersantar lengkap terus disiagakan untuk menjalankan sidang agar lebih aman. Guna untuk kelancaran jalannya sidang tersebut. Bahkan rencananya dalam sidang perdana kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panjir Gumilang ini juga ratusan dari Aliansi Santri dan Rakyat Indramayu akan melakukan orasi mengawalnya proses hukum Panjir Gumilang sendiri. Namun dari pihak petugas kepolisian dengan adanya aksi yang dilakukan oleh Aliansi Santri dan Rakyat Indramayu itu akan menjadi petugas pengawalan yang lebih ekstra ketat. Dalam sidang perdana Panjir Gumilang, kodok pesantri ini akan digelar pada pukul jam 9 pagi ini. Namun kita berdasarkan dari informasi dari pengadilan Negeri Indramayu sendiri, rencananya pedugas yang terus berjaga terus disiagakan di sejumlah detik untuk menjalankan aksi ini juga pedugas terus bersiaga. Seperti itu. Samar. Bahwasannya nantinya akan ada orasi dari ratusan santri dan juga tadi sudah banyak sekali bahwa pengamanan yang dilakukan baik di dalam maupun juga di sekitar pengadilan. Apakah sidang yang nanti akan diselenggarakan akan dilakukan secara terbuka atau tertutup, Toi Skandar? Ya, pada sidang kali ini yang dilakukan oleh Panjir Gumilang pada tadi kita sempat konfirmasi ke pihak pengadilan Negeri Indramayu akan sidang ini akan terbuka untuk umum juga. Dan bahkan nanti dari pihak pengadilan Indramayu akan mengirimkan zoom untuk melalui di Youtube. Karena proses secara hukum yang dilakukan, penisahan agama yang dilakukan oleh Panjir Gumilang ini secara terbuka untuk masyarakat umum juga. Seperti itu. Samar. Baik, terkait dengan agenda persidangan kali ini akan dimulai dengan agenda apa nih kira-kira Toi Skandar? Dan juga apakah langsung akan dihadirkan saksi-saksi pada hari ini? Ya, dari kuasa hukum Panjir Gumilang itu sendiri dia menghadirkan 29 advokat sendiri. Bahkan kasus ini mencerai 4 kasus. Yakni diantaranya dengan penisahan agama, terus penodaan yang dilakukan di media sosial juga yang dilakukan oleh Panjir Gumilang. Dan isu-isu sara yang seperti itu. Baik. Seperti itu. Baik, tadi Toi Skandar Anda sebutkan bahwasannya ada 29 advokat. Kemudian juga apakah dari pihak Panjir Gumilang ini sudah mengkonfirmasi bahwa hari ini akan hadir, akan pasti hadir? Ya, dari kita konfirmasi terhadap pengadilan negeri Indramayu, tadi juga menyebutkan bahwa kasih umas pengadilan Indramayu akan dihadirkan terdakwa. Panjir Gumilang sendiri akan dilakukan sidang ini dihadapan majelis sakin sendiri. Dan Panjir Gumilang juga akan dihadirkan pada pengadilan yang kasus sidang perdana ini di pengadilan negeri Indramayu sendiri, Kamar. Baik, kita ketahui bersama bahwa Panjir Gumilang ini sudah menjadi terdakwa. Apakah nantinya juga akan dihadirkan saksi-saksi lain untuk menunjang ataupun juga membuka fakta-fakta persidangan? Ya, betul sekali, Kamar. Tadi kita konfirmasi pada pengadilan negeri Indramayu juga akan menghadirkan beberapa saksi-saksi yang atas dilakukan penodaan agama yang dilakukan oleh Panjir Gumilang, pimpinan kontrok kesantren Al-Jaitun sendiri. Namun, kita belum secara resmi beberapa saksi-saksi yang akan dihadirkan pada sidang perdana yang dilakukan oleh Panjir Gumilang ini. Namun, sejauh ini kita dapat informasi bahwa 29 atropat Panjir Gumilang tersebut akan dihadirkan di sidang perdana ini. Baik, berarti ini artinya untuk saksi-saksi yang menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Panjir Gumilang ini belum tentu akan hadir atau seperti apa? Ya, karena mungkin ini karena sidang yang perdana yang dilakukan oleh Panjir Gumilang, kemungkinan sidang ini akan berlanjut mengenai saksi-saksi atau yang lainnya. Karena baru kali ini baru di sidang perdana oleh kasus Panjir Gumilang tersebut. Baik. Berarti akan ada kemungkinan-kemungkinan ya sejumlah saksi yang akan dihadirkan. Tadi juga Panjir Gumilang akan membawa 29 kuasa hukum ke pengadilan di Indramayu. Baik, terima kasih. Toy Skandar melaporkan langsung dari Indramayu. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Selamat menikmati.